Bertempat di Gedung Juang 45 Temanggung, Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Temanggung melantik pengurus cabang periode 2022-2025, diharapkan dengan adanya Ketua Umum Baru dapat memberikan dampak positif bagi HIPMI. Beginilah suasana pelantikan pengurus cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Temanggung yang dilaksanakan di Gedung Juang 45 Bulu Temanggung. Acara ini mengambil tema Penguatan Sinergitas untuk Memacu Pemulihan Ekonomi. Dalam acara ini, puluhan pengurus baru HIPMI Temanggung dilantik oleh perwakilan HIPMI Jawa Tengah dengan mengikrarkan janji berpegang teguh membangun sumber daya manusia serta memberikan pendidikan bagi masyarakat dan menciptakan interpreter muda. Ketua Umum HIPMI Cabang Temanggung periode 2022-2025 terpilih Nur Ahsan dan pelantikan ini ditandai dengan penyerahan bendera HIPMI Cabang Temanggung dari perwakilan Jawa Tengah kepada Ketua Umum HIPMI Temanggung periode 2022-2025. Ketua Umum HIPMI Temanggung periode 2022-2025 Nur Ahsan mengatakan dengan tugas yang baru ini akan bersama-sama berjuang membangun temanggung dari sektor ekonomi sehingga dapat bangkit pasca pandemi. Dengan harapan itu kita bisa koperasi, berkolaborasi, berelaborasi dengan pemerintah daerah dan kerennya dalam jujur hukum ekonominya mampu bagaimana kita bisa bareng-bareng berjuang membangun temanggung dari sektor ekonomi bangkit pasca pandemi untuk menyelesaikan tugas-tugas itu maka sangat mudah dorongan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah apapun yang digunakan oleh pemerintah daerah insya Allah kita sediakan istilah orang lain adalah palu gada apa yang dibutuhkan kita ada HIPMI pengembang perumahan ada, HIPMI di sebelah sektor ada termasuk program motor listrik yang mana di jadang-jadang dan sebagai kendaraan masa depan Alhamdulillah dimulai detik ini HIPMI sudah bisa launching mempersiapkan kendaraan yang hemat energi yang hemat energi untuk menopang kemaninan masa depan selanjutnya sangat berharap bahwa bagaimana UM Temanggung bisa naik kelas UM Temanggung bisa menambahkan produksi dan pendapatannya yang selama ini jual di lokal bagaimana mengupayakan kita bisa mengekspor produk-produk bulan Temanggung terutama kopi dan diversifikasi produk dari Tembako yang dimana Temanggung adalah surganya kopi negeri Tembako di bawah Temanggung Selain ditandai penyerahan bendera juga dilaksanakan pemotongan tumpeng dari Ketua Umum HIPMI Temanggung kepada Wakil Bupati Temanggung Harry Ibn Wibowo Tegar melaporkan untuk Temanggung TV